Intro Hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021 Aksi jilid 2 Tamalaki Patowionua di depan halaman Polres Kolaka Utara Jalan Beipas Lasusua yang diduga lambat dalam menetapkan tersangka dalam laporan dugaan penjarahan dan pengrusakan sejumlah gua yang telah ditetapkan dalam jagar budaya Ratusan Tamalaki Patowionua Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara kembali geruduk mapolres Aksi tersebut berlanjut di kantor DPRD Kolaka Utara Ratusan Tamalaki Patowionua yang memakai pakaian hitam dan sal merah ini menuntut jajaran Satreskrim Polres Kolaka Utara untuk segera menetapkan tersangka atas laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penjarahan dan pengrusakan sejumlah gua Aksi ini bertujuan untuk mendesak jajaran Satreskrim serius melakukan penyelidikan jangan bermain-main dengan kasus penjarahan ini Menurut Sumarno selaku tim PH Tamalaki Patowionua pihaknya mewakili keluarga besar Tamalaki Patowionua menilai penyidik kurang serius dalam menyelesaikan kasus penjarahan gua yang telah naik pada tahap penyidikan namun belum ada tersangka kepada pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka sebab menurut kajian hukum semua unsur pidananya telah terkenali Kapolres Kolaka Utara AKBPI wayan Riko Setiawan S out KMH mengungkapkan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus penjarahan gua ini sebab masih adanya keterangan saksi-saksi yang belum terpenuhi. Masih ada dua saksi yang harus dimintai keterangan yakni saksi ahli dan keterangan saksi pejabat. 3 kali 24 jam ini kita sudah bisa hasilkan apa yang rekan-rekan tuntut. Kita berupaya apa yang tidak aspirasi rekan-rekan semua akan kita sauti dan kita akan tindak lakuti. Karena itu adalah tugas kami. Kemudian saya tekan kembali berkaitan dengan personil Polres Kulaka Utara yang telah membuat atau menyinggung perasaan seluruh masyarakat ada atau lagi. Maka kami sebagai pimpinan pejabat utama di Polres Kulaka Utara juga bertanggung jawab terhadap itu dan kami akan melakukan tindakan kepolisian terhadap penyusang kota. Demikian mungkin karena kita sudah ditunggu Bapak Kapolres Mari kita masuk ke dalam kemudian Ketua Kulaka Utara menuju perwakilan 5 orang untuk sama-sama ke dalam sebab ruangan terlalu sempit untuk kalau kita masuk semua. Terima kasih. Pertama-tama alhamdulillah saya terima kasih. Saya ini mendapat kehormatan, mendapat undangan dari Bapak Kapolres. Jadi saya, saya bersama beberapa penurus. Mustamrin, Ketua Komisi 2 DPRD Kulaka Utara, yang menerima para aksi juga meminta tegas agar pihak kepolisian segera menuntaskan permasalahan ini agar dalam 1-2 hari ini tersangkanya sudah ditetapkan karena yang menjadi permasalahan ini tersangka belum ada yang ditetapkan. Yang ada dalam mereka, artinya sisanya itu yang di-upload di media sosial itu juga sudah sampai gini ya, masuk di pencarian barang bukti artinya kita akan lakukan pencarian terhadap barang-barang yang ada di postingan gimana sekarang ada yang, apakah ada yang beli, kalau ada yang beli siapa, gimana itu akan kita coba minta kembali. Nanti kalau sudah ketahuan Pak Kasat, itu akan diambil atau di bagaimana itu nanti? Ya, artinya untuk pemerintahan pendidikan kita, kalau memang itu barangnya artinya sudah memang dari tempat yang diduga cagar budaya atau itu bendanya memang benda yang diduga bernilai cagar budaya musriyadi reporter Palapa TV Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara mengabarkan